Oke teman-teman berikut hasil match day kelima Liga Eropa YFA musim 2022-2023 Hasil pekan kelima Liga Eropa dari grup A FC Zurich menang 2-1 atas Bodo Glimic PSV Eindhoven menang 2-0 atas Arsenal Dan berikut pelasemen sementara dari grup A Arsenal memimpin dengan 12 poin disusul PSV Belanda 10 poin Bodo Glimit Norwegia berada di primit 3 dengan 4 poin FC Zurich Swiss berada di primit 4 dengan 3 poin Hasil dari grup B Venerbahce bermain imbang 3-3 melawan Rennes Aik Lamaka bermain imbang 3-3 melawan Dynamo Kiev Dan berikut pelasemen sementara dari grup B Venerbahce Turki memimpin dengan 11 poin disusul Rennes Perancis 11 poin Aik Lernar Kasiprus di posisi 3 dengan poin 4 Dynamo Kiev Ukraina di peringkat 4 dengan poin 1 Berikut hasil dari grup C Ludo Goretz kalah 0-1 dari Real Betis Sedangkan pertandingan antara H.J.K. Helsinki vs Ais Roma akan berlangsung pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat Berikut pelasemen sementara dari grup C Real Betis Spanyol memimpin dengan 13 poin disusul Ludo Goretz Bulgaria 7 poin Ais Roma Italia 4 poin H.J.K. Helsinki Finlandia 1 poin Yang berikut hasil dari grup D FC Malmo kalah 0-2 dari Union Saint-Gillois Union Berlin menang 1-0 atas FC Braga Yang berikut pelasemen sementara dari grup D Union Saint-Gillois Belgia Memimpin dengan 13 poin disusul Union Berlin Jerman 9 poin Braga Portugal di peringkat ketiga dengan 7 poin Malmo Sweden di peringkat 4 dengan poin 0 Hasil dari grup F Hasil dari grup F Lazio menang 2-1 atas Mitzland Ada pun pertandingan Strum Gans vs Feinor akan berlangsung pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat Berikut pelasemen sementara dari grup F Lazio Italia memimpin dengan 8 poin disusul Feinor Belanda 5 poin Mitzlander Mark 5 poin Strum Gun Austria 5 poin Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Ujo78 channel Terima kasih sudah menonton